Manover politik PDIP di Pilpres 2024 mendatang mulai terbaca jelas. Dengan merangkul sejumlah parpol koalisi lain bergabung, partai parlabang banteng itu ingin memastikan kemenangan mereka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, benar-benar ingin memastikan langkah mereka mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden tak terbendung di Pilpres 2024 mendatang. Satu persatu, PDIP mulai menambah kekuatan dengan merangkul sejumlah partai politik, baik yang berada di parlemen maupun non-parlemen. Elit PDIP Perjuangan bahkan menginisiasi penggalangan kekuatan itu dengan mendatangi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan P3 di Jakarta pada akhir Mei lalu. Pertemuan membahas kerangka pemenangan bakal Capres Ganjar Pranowo serta koordinasi dan konsolidasi relawan pemenangan. Hal ini dilakukan setelah P3 secara resmi memutuskan dalam rekernasnya untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres di Pilpres 2024. Langkah P3 ini sempat dipertanyakan, pasalnya partai berlambang Kaabah itu berada dalam koalisi tiga partai, Koalisi Indonesia Bersatu, KIB bersama dengan Golkar dan PAN. Kemilau PDIP dengan ganjarnya yang selalu moncer di sejumlah hasil survei ternyata ikut menyilaukan mata anggota KIB lainnya. Partai Amanat Nasional, PAN, ikut kepincut dengan menyembangi kantor DPP PDIP di Jalan Panggeran Dipenegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan kedua partai ini merupakan kali pertama dalam konteks kerjasama Pilpres 2024. P3 dan PAN tahu betul potensi PDIP di Pilpres 2024. Mereka pun bermanuver dengan menawarkan nama-nama bakal Cawapres untuk Ganjar. Kencang berhembus, P3 bakal menawarkan nama Menparekraf Sandiaga Uno yang sampai saat ini masih menunggu peresmian status di partai hijau itu. Sementara PAN tegas menawarkan nama Menteri BUMN, Erick Thohir, yang santer dikabarkan memang mengincar posisi Cawapres di gelaran pemilu tahun depan. Koalisi Pilpres bentukan PDIP akan semakin kuat jika menyertakan sejumlah partai non-parlemen yang juga sudah menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo sebagai Cawapres. Sebelumnya, sesaat setelah PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, telah mendeklarasikan dukungannya terhadap sang Gubernur Jawa Tengah itu. Bertempati kediamannya, Usman Sabta mengaku mendukung sepenuhnya Ganjar sebagai calon presiden, sementara untuk calon wakil presidennya sepenuhnya diserahkan kepada Ganjar. Partai Solidaritas Indonesia, PSI, sebelumnya juga telah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. PSI menjadi partai pertama yang mendukung Gubernur Jawa Tengah ini untuk maju sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Namun, dari semua partai non-parlemen itu, baru Perindo, pimpinan Haritanu Sudibyo, yang resmi diajak bertemu di kantor DPP PDIP. Perindo, yang memiliki bekal kekuatan eksposur dengan sokongan kerajaan media milik Haritanu, disinyalir menjadi posisi tawar yang menguntungkan untuk kedua belah pihak menyambut pil pres mendatang. Perindo diproyeksikan menggantikan peran Nasdem yang sudah memantapkan langkah mereka mengambil jalan berbeda di pemilu 2024 dengan mengusung Anies Baswedan. Akankah langkah PDIP merangkul parpol, membentuk koalisi baru, akan berbuah hasil positif? Yang pasti, koalisi lawan politik PDIP tidak akan tinggal diam dan kembali menyusun strategi menghadapi gelombang kekuatan besar partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Tim TV One menggabarkan.